halo halo mbak ini ada yang konslet ya di antara kabel di sini nih yang diantara kabel switch switch rem belakang dengan konslet dan mengakibatkan agi nesampen itu tekor nah ini nah ini akhirnya sampen tekor ini coba saya pakai aki motor punya saya ya ini warna kuning sekarang kita coba kita coba ya nyalain nah telakson nyala ya Sen juga nyala nih pakai aki saya ya mbak ya Nah sekarang kita stater nih staternya saya lepas ini tadi tuh sekarang langsung nyala jadi intinya tadi itu nggak bisa nyala karena ada kelistrikan di sini ya di antara suit suit rem suit rem depan langsung sama belakang ini sudah konslet ya yang mengakibatkan lampu belakang itu nyala terus ya nah dia enggak mau mati misalnya seperti ini nah coba ya ini aku sambung nah seperti ini ya mbak ya ini aku sambung yang kabel yang konslet tadi ya yang di suit rem sini nah ini kalau kita nyalain nah ini hidup lampunya terangan nah ini mengakibatkan agi nesampen cepetekor nih sekarang juga nyala nah besok rencana mau saya beliin ini apa kabel-kabelannya sama ini udah ketemu ya untuk di stater udah nyala pokoknya udah ketemu besok mau saya beresin bikin Oh ya untuk aki kayaknya mau ganti ya mbak ya ini udah nggak kuat deh kalau udah nggak kuat untuk di untuk stater udah nggak kuat ini coba ntar saya videoin lagi ya buat master akhirnya mbak deti ini nah sekarang mau saya cek ya mbak ya ini untuk akhirnya saya memakai ok ini sampe aneh motor yang nempel nah sekarang saya mau cek pakai avometer nih ya jadi kalau keadaan lagi normal itu di angka 13 kalau enggak 12 12 lebih ya 12 volt atau 12 lebih bisa mencapai 13 Nah sekarang kita cek ya kondisi akhirnya sampean ini cuma ada di 7,5 volt ya mbak ya ini jadi nggak kuat untuk stater yang harusnya aki normal itu diangka 12 lebih ya 12,5 atau 13 volt seperti ini ya idealnya 12 lah 12,5 di semakin turun ya karena ini kunci kunci kontak udah saya on ya nah seperti itu oke nah ini sedikit video ya yang menunjukkan bahwa aki bagus dan bagus itu diangka 13 kalau enggak 12,5 itu untuk kuat stater nih nah ini 13 kan tuh 13 ini ini aki yang saya buat coba untuk motornya sampean tadi ya mbak ya